Pemisah Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran menyebut membutuhkan anggaran sekitar 460 triliun rupiah untuk program makan siang gratis dan susu gratis. Pihaknya akan mengevaluasi anggaran subsidi BBM dan juga menaikkan teks rasio untuk melaksanakan program unggulan makan gratis itu. Bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia di masa datang? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan ekonom Universitas Indonesia yang juga sekaligus Direktur Eksekutif Next Policy, Fitra Faisal. Mas Fitra selamat pagi. Selamat pagi, Bung B. Mas Fitra ini menjadi polemik ya karena tadi Wakil Ketua TKN mengatakan, Edi Suparno, bahwa untuk memberikan pendanaan bagi makan siang gratis yang butuh kurang lebih 450-460 triliun per tahun maka akan dilakukan dua hal yaitu evaluasi subsidi BBM. Tadi ada gambaran angkanya malah dari 350 triliun mungkin bisa jadi akan disisakan 100 triliun. Lalu yang kedua katanya akan meningkatkan teks rasio karena dari 147 juta pekerja itu hanya sepertiga yang punya NPWP. Akhirnya itu yang nanti akan dikejar. Pertanyaannya adalah apakah dua hal itu bisa dilakukan tanpa memperberat lagi beban APBN atau beban keuangan pemerintah? Mas Fitra. Oke, kita fokus ke bebannya dulu ya dan kemudian kita bicara mengenai angka-angkanya tadi. Nah, untuk beban defisit di tahun 2024, hitungan saya baseline-nya saja itu bisa sampai 550-580 triliun. Nah, itu saja sudah menanggung beban defisit sekitar 2,5%. Nah, dengan rencana ekspansi fiskal yang cukup signifikan, ya kan kita tidak hanya bicara makan siang gratis, tapi ada tunjangan guru dan seterusnya gitu ya. Belum juga kita bicara kelanjutan dari spending alutsista dan seterusnya. Itu bisa sampai 686 triliun defisit kita di tahun 2025. Ya, 2024 kan belum ya? 2025 nanti. Nah, itu setara dengan berapa persen? 2,7 sampai 2,9 persen defisit. Which is almost breaching maximum threshold dari keuangan negara ya. Ya, 3 persen, hampir 3 persen ya. Nah, kalau itu kan assuming tidak ada semacam kotak-kotak di revenue. Nah, jadi yang paling krusial di sini adalah revenue-nya atau relokasi anggaran. Yang pertama tadi dari TKN bicara mengenai relokasi anggaran subsidi BBM. Sebenarnya sejatinya subsidi BBM itu memang tidak produktif. Tetapi kalau kita lakukan sekarang, dikurangi misalnya sampai misalnya besaran 100 triliun dan kemudian dialihkan untuk program makan siang gratis. Ini nilai produktivitasnya bahkan saya rasa akan jauh lebih rendah. Kenapa? Karena makan siang gratis itu dampaknya lebih jangka menengah panjang. Tidak di tahun 2025, meskipun nanti ada dampak positifnya. Tapi tidak di 2025. Artinya ketika itu dilakukan, maka hati-hati ada potensi inflasi. Yang pertama, hati-hati ada potensi kontraksi ekonomi. Karena kita kehilangan produktivitas. Dan pada akhirnya, kembali lagi kita bicara mengenai defisi tadi. Nah, sebenarnya yang lebih bagus itu adalah kalau kita kemudian fokus pada tax ratio. Artinya tax reform, gitu ya. Nah, hitung-hitungannya seperti apa sih? Hitungan saya, kalau misalnya saja terjadi kenaikan 1% tax ratio, itu sudah bisa 200-230 triliun. Dan kadar defisitnya, yang tadi saya sebut bisa sampai 2,7-2,9%, itu bisa diminggerasi bahkan sampai di level 2%. Yang mana ini saya lihat secara anggaran. Nah, tetapi untuk mencapai 1% tax ratio itu, dalam waktu singkat, artinya kenaikan tax ratio yang 1%, yang sekarang 10%, misalnya kenaikan jadi 11%. Itu juga agak sulit, gitu ya. Karena kita juga butuh tax reform. Dan juga dalam hal ini, tax buoyancy. Tax buoyancy ini kan biasanya jadi ukuran mengenai bagaimana sih dampak kemudian pertumbuhan ekonomi setiap 1%-nya mampu secara inklusif handal menggandeng penerima negara. Nah, dalam hal ini memang masih di atas 1, tetapi masih kurang, gitu ya. Nah, untuk meningkatkan tax buoyancy itu bagaimana caranya? Tax reform. Nah, untuk melakukan tax reform, bagaimana caranya? Nah, kita sudah dengar dari TKN, akan ada badan penerima negara. Nah, mudah-mudahan si badan penerima negara ini bisa kemudian melakukan reformasi pajak itu secara sistematis. Nah, tapi setetap saja, itu kan tidak akan terjadi tahun 2025. Butuh proses legislasi, butuh proses transisi. Sehingga di tahun 2025 kita belum akan menyaksikan mungkin BPN. Nah, artinya apa yang kita harapkan dari tax ratio? Mungkin bisa dinaikkan, Bung Lio, menjadi 0,5%. Nah, ini kalau memang itu bisa dilakukan, defisit bisa dimitigasi sampai maksimal 20,5%. Mas Hitra, sudah menjadi tradisi bahwa pemerintahan yang baru itu akan berbulan madu dalam tanda petik dengan rakyatnya. Dan kalau kemudian salah satu atau dua-duanya tadi, tax ratio dinaikkan, itu kan artinya orang-orang yang selama ini tidak bayar pajak atau tidak punya NPWP akhirnya disuruh bayar pajak. Atau yang kedua, BBM akhirnya harganya naik dan itu berimbas kemana-mana. Nah, itu kan sesuatu yang dua-duanya sama sekali tidak menyenangkan bagi rakyat. Itu mungkin akan dilakukan atau tidak. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemerintah tetap bersama kami. Zona bisnis segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya masih bersama dengan Direktur Eksekutif Next Policy, Fitra Faisal, membicarakan sumber anggaran untuk program makan siang gratis. Mas Fitra, tadi kembali ke pertanyaan sebelum jeda, itu mungkin dilakukan tidak dua langkah yang agresif yang membuat rakyat mungkin akan merasa, loh kok begini ya? Bagaimana Mas Fitra? Kalau langkah yang pertama tadi mengurangi subsidi BBM, saya rasa tidak tepat ya. Karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, perekonomian akan kehilangan produktivitasnya, sektor transportasi akan turun, dan kemudian aktivitas transaksi ekonomi akan terganggu. Nah, jadi sebenarnya pilihan yang kedua, lebih kepada peningkatan tax ratio. Nah, tax ratio ini seberapa cepat, kemudian kadar peningkatannya, saya rasa mungkin meningkatkan sampai 1% saja itu sebenarnya cukup sulit. Karena butuh diikuti dengan yang saya sebut tadi tax buoyancy and tax reform. Nah, untuk melakukan tax reform ini memang dari TKN dokumennya kan sudah ada semacam badan penerima negara gitu ya. Tetapi itu pun tadi kita sempat bahas juga butuh waktu. Nah, oleh karenanya yang saya rasa langkah yang paling moderat adalah ya tidak kemudian menggesa di tahun 2025, karena kalau langsung 460 triliun, itu akan menjadi beban yang sangat berat sekali buat APBN. Dan ditambah lagi kita kan juga ada infrastructure spending yang juga akan meningkat tahun 2025. Juga ada tunjangan guru dan seterusnya, yang juga pastinya akan membutuhkan anggaran ekstra. Nah, ini harus diperhatikan masak-masak. Kalau semuanya dimasukkan, itu bisa lebih dari 3% kadar defisitnya. Dan kalau sudah seperti itu, itu kan mempengaruhi investment grade kita. Pada akhirnya, kan semua dibutuh biaya. Dan biayanya dengan bond issuance. Ketika bond issuance-nya itu menghadapi investment grade yang lebih buruk, artinya cost of financing yang lebih mahal begitu kan. Nah, ini harus kita hindari. Nah, makanya tadi saya bilang, mungkin bisa kalau dinaikkan 0,5% tax ratio-nya ya. Caranya seperti apa? Nah, ada beberapa sektor yang sekarang ini saya rasa kurang produktif untuk dicarikan, diambil pajaknya ya. Karena memang selama ini masih tersembunyi atau underground. Beberapa di antaranya adalah sektor pertambangan, dan kemudian sektor akumudasi makan-minum, dan hiburan. Nah, ini beberapa sektor yang bukan dinaikkan pajaknya, tetapi kemudian digesal lagi cara pengumpulan pajaknya gitu. Jadi, ada ekstensifikasi penerimaan pajak. Bukan intensifikasi, tetapi ekstensifikasi. Memperluas basis pajak. Itu bisa dilakukan dalam setahun. Saya rasa bisa. Tergantung siapa yang melakukannya. Sektor mining itu tadi menarik, karena Mas Fitra sebutkan di awal ya, itu yang relatif masih, apa tadi istilahnya, under mining begitu ya. Under mining. Under mining. Oke. Nah, pertanyaan ini pertanyaannya lebih politis sih, tapi ekonomis juga. Kan ada banyak orang yang punya konsesi di pertambangan itu, sebetulnya adalah diduga kuat pendukung-pendukung dari yang kemungkinan akan meneruskan pemerintahan Indonesia. Apa mungkin mereka mau ditingkatkan pajaknya, Mas Fitra? Dan 400 triliun itu kan, itu katakanlah separuh 200 triliun, itu kan harus sudah ada. Tax ratio itu kan butuh waktu untuk kemudian bisa menghasilkan uang untuk membiayai makan siang gratis ini. Bagaimana mungkin itu, Mas Fitra? Iya, jadi bukan menaikkan pajak ya, tapi apa, meningkatkan ketatuhan untuk membayar pajak. Iya, iya. Jadi yang tadinya di mining itu belum bayar pajak, akhirnya disuruh bayar pajak, begitu kan, ya kurang lebih ya. Oh, harus setaat dong. Ini kan adalah konsekuensi, kemudian mendukung program-program populis tadi, gitu kan, yang sampai kemudian menjadi beban negara. Itu katanya kan ada sepertiga orang terkaya di Indonesia ya, yang kemudian mendukung, apa namanya, Pak Prabowo Gibran. Dan ya, kenapa nggak Anda bayar pajak lebih, gitu ya, untuk kemudian membantu tadi makan siang gratis. Kalau nggak ini kan menjadi beban ekonomi. Oke. Ini hitung-hitungan yang paling realistis ya, yang paling mungkin dilakukan. Apakah misalnya bisa 460 triliun itu dilakukan makan siang gratisnya, katakanlah sepertiga atau seperempatnya dulu, begitu ya, 100 triliun ke, atau 200 triliun, baru kemudian secara bertahap itu dilakukan di tahun-tahun berikutnya. Itu bisa, kalau yang misalnya dipakai 100 triliun saja, itu bisa tidak, Mas Fitra? Bisa, 100 triliun itu, jadi kita melihat beban defisit tahun depan bisa 686 triliun, dari baseline-nya 586. Nah, itu sampai 2,9 persen sih sebenarnya defisitnya, Cuma di satu sisi yang lain adalah kita harus bisa mempertebal revenue-nya, caranya bagaimana? Menaikan setengah persen saja dari tax ratio, itu maksimal defisitnya bisa 2,5 persen. Artinya ya, Anda harus patung bayar pajak, begitu kan. Itu dia, sesuatu yang kurang menyenangkan tentunya untuk rakyat biasa, menambah lagi pajaknya. Tapi kita akan lihat nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih Senior Economist Samuel Sekuritas Fitra Faisal, sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mas Fitra. Selamat pagi, Mas Fitra.